Pemirsa diduga menunggak hutang hingga ratusan juta rupiah. Direktur utama sebuah hotel di Taman Sari, Jakarta Barat disekap debt collector atau penagi hutang. Korban berhasil dibebaskan setelah karyawan hotel melapor ke polisi. Pemirsa yang diduga sebagai debt collector ini langsung diamankan tim gabungan jahatan ras dan resmopores Jakarta Barat di sebuah hotel di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. Para pelaku tak berkutik saat polisi mengeringsek masuk dengan cara menubrak pintu kamar hotel. Saat diselamatkan, korban berada di sebuah hotel dengan dijaga lima orang debt collector. Dalam proses penyelamatan korban, sebanyak tujuh orang debt collector diamankan polisi. Telah diamankan tujuh orang terkait tindak pidana penyakapan yang dilakukan oleh kelompok pelaku dan sekarang kita bawa ke kores dulu untuk kemeriksaan. Meski tidak mendapat kekerasan fisik selama penyakapan, korban mengaku lega karena akhirnya dapat dijelamatkan oleh polisi. Kasusnya sendiri menurut korban bukan soal hutang-hutang hingga ia disekap oleh debt collector melainkan hutang urusan bisnis. Nilai hutang itu sendiri sekitar 100 jutaan. Nilai rati bayang, kalau diilai yang besar-besar nilainya 100 jutaan. Tapi itu bukan hutang-hutang, mbak. Itu kan konteknya bisnis. Kasusnya tapi memang sudah pernah ditagih atau diintimidasi sama mereka? Belum, belum. Mereka langsung datang? Langsung datang, belum pernah saya tahu. Guna kepentingan penyedikan, korban dan ketujuh pelaku penyakapan ini diamankan ke Poles Jakarta Barat. Dari Jakarta Barat, Nita Hulgani, Ainews, melaporkan.